Pendekar kembar jelit sembilan. Setelah mendapat janji Yeui, Litiau merasa lega, katanya, baiklah, hendaklah Yeui yang berhati-hati, habis berkata ia lantas melarikan kudanya ke sebelah Asnatuchi sana. Selang sejenak barulah Yeui menuju ke depan Asnatuchi dengan langkah lebar. Melihat Yeui, terkejut Asnatuchi, tegurnya, kau berani datang ke sini kenapa tidak berani, jawab Yeui dengan gagah perkasa. Aloyato segera bersikap membela di samping Asnatuchi, damperatnya, keparat. Hari ini kau hanya bisa datang dan tak dapat pergi lagi, waktu pertama kali melihat Yeui, air muka Raja Iwo kelihatan terkejut, setelah mengetahui kedatangan anak muda itu tidak bermaksud baik, Segera ia menyingkir ke samping untuk mengikuti perkembangannya. Dengan suara keras Yeui lantas berteriak, bisa datang dan tak dapat pergi apa? Aloyato! Pendek kata, jika Yajai tidak segera kau serahkan, aku bersumpah takkan ada perdamaian denganmu, bukankah Yajai telah kau bawa lari tanya Asnatuchi dengan heran? Betul, tapi telah digondola lari lagi oleh wasil bangsat ini, teriak Yeui dengan sedih. Asnatuchi menjadi girang, ia tanya Aloyato, bukankah demikian tidak, tidak pernah terjadi? Jawab Aloyato sambil menggeleng, bocah ini sengaja memfitnah, tampaknya Asnatuchi sangat kecewa, katanya terhadap Yeui, suhuku tidak mungkin membohongi kau, Aloyato, seru Yeui pula, apakah kau berani bersumpah tidak menculik Yajai pada waktu aku tertidur? Huh, menjaga seorang wanita saja tidak mampu, masakah punya muka untuk tanya padaku, E.J. Aloyato? Tiba-tiba Litiau menyeletuk, Aloyato, orang beragama tidak boleh berdusta, Aloyato melirik Litiau sekejap, dengusnya, tidak nanti kudusai Tuci, wah, jika betul Yajai lenyap, kita harus lekas mencarinya, Barang siapa menemukannya akan diberi hadiah besar seru Asnatuchi dengan penuh perhatian terhadap hilangnya Gokya Melihat sikap lawan, Yeui pikir mungkin sekalinya Yajai tidak diculik oleh Aloyato Tapi kalau bukan dia, lantas siapa? Litiau lantas tanya Yeui, di mana hilang kosyo Chiyadikim san jawab Yeui dengan menyesal Asnatuchi lantas memberi pesan dengan suara bisik-bisik kepada seorang Panglima Turki yang berdiri di belakangnya Setelah menerima perintah, segera Panglima itu memimpin suatu regu pasukan menuju Kim San untuk mencari Kobokya Dengan gemas Aloyato lantas berkata, bocah keparat, kau berani memaki diriku sebagai hosyo bangsat di depan umum Lekas kau potong lidahmu sendiri sebelum ku tindak, kau memang hosyo bangsat, mengapa tidak boleh ku maki jawab Yeui? Aloyato berjing krak murka, dan peratnya, kurang ajar Ayo, tidak perlu bersilat lidah, kalau berani, cobalah beberapa gebrakan denganku Kedatanganku justru hendak mencari kau untuk mengadu jiwa, jawab Yeui dengan mendeli Asnatuchi yakin Yeui pasti bukan tandingan gurunya, maka dia sengaja berlagak murah hati Katanya, Yeui, jika kau mampu menandingi suhu sama kuta, akan kuampuni kematianmu Dengan gusar Yeui menjawab, kau tidak lebih hanya orang tak beradab dari daerah terpencil Dengan hak apa kau bisa menentukan kematian kuka sembarangan menerobos ke sini Menurut peraturan harus dihukum mati, jawab Asnatuchi Tapi aku bukan bangsa Turki kalian, aku tidak terikat oleh peraturan kalian, ujar Yeui dengan tertawa Aloyato lantas menjauhi Asnatuchi kira-kira belasan tombak sebelah sana Lalu berkata dengan pandangan menghina kepada Yeui Ayolah, katamu ingin mengadu jiwa denganku Lekas mulai dengan tenang Yeui melangkah ke sana Yeui, seru Asnatuchi dengan tertawa Bertarunglah sebaik duanya di hadapan tamu agung Bila pertarunganmu cukup gemilang dan menarik, meski kalah juga jiwamu dapat kuampuni Saking gusarnya Yeui berbalik tertawa Katanta, oh, jadi dengan pertarungan maut ini akan kau gunakan untuk menghibur tamu agung Kalian Asnatuchi hanya tersenyum saja tanpa menjawab Tapi lantas berkata terhadap Raja Iwu Konon banyak juga jago ilmu silat di negeri Anda Jika dikehendaki, silakan para ahli silat kalian ikut menyaksikannya Si kakek berpakaian aneh itu memberi tanda dan memanggil dua orang tua tinggi kurus di bakangnya Lalu berkata dengan tertawa Ah, di negeri kami mana ada ahli silat segala Biarlah kedua orang ini saja ku suruh mereka mendampingi guru yang mulia Kedua kakek tinggi kurus itu lantas maju ke sana dan berdiri di samping Aloyato Dengan sorot metel, tajam mereka memandang Yeui Ketika sinar metel kebentrok dengan pandangannya, katanya terhadap Aloyato Tahukah kau, sebab apa ingin kuadu jiwa dengan kau tidak perlu banyak omong Ayolah turun tangan dulu dan berat Aloyato Yeui tidak menghiraukannya, dengan suara lantang ia berseru Mendiang ayahku, Chiang Piam Hui meninggal oleh pukulan hontok Chiang Maka sekarang putranya hendak menuntut balas bagi ayahnya Hah, kau anak Yeubun Hu Aloyato terkejut Asnatu Chi juga terkejut, serunya Jika betul dia anak Yeubun Hu Sekali dua tidak boleh dilepaskan Yeui yakin hontok Chiang yang mengakibatkan kematian ayahnya itu pasti perbuatan Aloyato Maka segenap dukana setapanya telah berubah menjadi kekuatan maha besar Tanpa bicara lagi pedangnya lantas menabas Segera Aloyato menghadapi anak muda itu dengan hontok Chiang Sembari menyerang sambil berkata Biarlah kau pun rasakan hontok Chiang ku kini ilmu pedang Yeui sudah terlatih dengan baik Meski menghadapi hontok Chiang yang mahal lihai juga dapat menangkisnya dengan sama tangguhnya tanpa ada tanda-tanda akan kalah Tiba-tiba Raja Iwul tanya Asnatu Chi Masa dia anak Chiang Tiam Hu Yeubun Hu Dia si Yeu juga mengaku sendiri putra Yeubun Hu Kukira tidak salah Jawab Asnatu Chi Banyak juga jagoan negeri kami yang menjadi korban kekejian Yeubun Hu Sebentar harap diperbolehkan orangku membantu Aloyato Isu Kata Raja Iwul Asnatu Chi tertawa Jawabnya Meski dia putra Yeubun Hu Tapi pasti bukan tandingan Suhoku Tapi apabila tak dapat menandingi dia masih khawatir juga Raja Iwul Asnatu Chi pikir dahulu Yeubun Hu juga pernah membunuh para pembunuh yang dikirimnya untuk mengincar jiwa kosyu Sekarang anaknya tidak boleh dibiarkan lolos pulang dengan hidup Maka ia lantas menjawab Baiklah, boleh suruh kedua ahli kalian itu bertindak menurut keadaan Raja Iwul lantas mendekati kedua kakek tinggi kurus tadi dan memberi pesan agar setiap saat menaruh perhatian istimewa terhadap gerak gerik Yeui Bila Aloyato kelihatan kewalahan harus segera memberi bantuan Setelah bertempur sekian lama, daya tekan hontok Chi yang yang dilancarkan Aloyato bertambah besar Yeui merasa hawa dingin sekelilingnya semakin berat dan banyak mempengaruhi permainan ilmu pedangnya Karena itulah gerak pedangnya mulai lamban, daya serangannya banyak berkurang Aloyato terkempeh-kekeh, katanya, sekarang biarpun ayahmu hidup kembali juga bukan tandinganku Apalagi kau teringat kepada kematian seng ayah yang mengenaskan Hati Yeui menjadi seperti dibakar, ia pikir sekeliling musuh belaka Kalau tidak mengeluarkan segenap kemahiran kufunya tentu sukar membalas sakit hati Sebaliknya jiwa sendiri pun sukar diselamatkan Angin pukulan Aloyato men deru dua, tenaganya bertambah kuat Setiap kali memukul selalu membawa daya tekanan yang liai Pedang Yeui selalu tergetar menceng, ia pikir bila Pertarungan berlangsung lebih lama lagi dan anak muda itu tetap tak dapat dikalahkan Hal ini akan berarti memalukan dirinya Segera ia mengumpulkan segenap tenaga pada kedua tangannya Terus mendorong ke depan sekuatnya sambil membentak Lepaskan pedangmu tapi Yeui juga membentak Belum tentu mampu mendadak permainan pedangnya berubah Ia keluarkan jurus butekiam Sekali jurus serangan ini dikeluarkan Seketika pukulan Aloyato mengenai tempat kosong Selagi padari Hindu itu merasa heran mengapa serangannya bisa meleset Sekonyong dua dirasakan sinar pedang bertaburan mengurung tiba dari atas Betapapun Aloyato sudah berpengalaman dan tahu kualitas lawan Ia berteriak, celaka benarlah, baru lenyap suaranya Rak, tahu-tahu tulang pundaknya sudah tertutup remuk Ia kehilangan tenaga murni dan tidak sanggup bertempur lagi Cepat ia melompat mundur untuk menyelamatkan jiwa Yeui tidak memberi kelonggaran kepada lawan Segera ia menyusuli satu serangan lagi Tampaknya serangan susulan ini pasti dapat membinasakan Aloyato Pada saat itulah mendada ada orang memanggilnya di belakang Yeui, jangan bertempur lagi Suara ini terasa dingin seram Begitu mendengar Yeui lantas teringat kepada sorot metel Tajam kedua kakek tinggi kurus tadi Tanpa terasa ia menahan serangannya dan berpaling ke belakang Secara dibawah sadar Seperti ada sesuatu tenaga gaib telah menyuruhnya memandang sinar metel orang Kedua kakek tinggi kurus itu memang sedang menunggu berpalingnya Yeui Begitu sorot metel kedua pihak kebentroh Kedua kakek itu lantas berkata pula dengan suara tertahan Yeui, kepalamu terasa pening bukan benarlah Segera Yeui merasa kepalanya pening dan berat Pada detik yang gawat itu Seketika teringat olehnya sorot metu sem yap siang jin yang buram Dan seperti orang linglung di istana pengmatai ciang kun dahulu Serem tak teringat juga olehnya bok Ya pernah bilang tentang ilmu hipnotis Diam-diam ia mengeluh Wah, celaka Kedua kakek ini mahir hipnotis cepat Ya menggigit ujung lidah dan berusaha menghindari pandangan lawan Namun dalam hati seakan dua terbetot untuk memandangnya lagi Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi di situ Cepat ia angkat langkah seribu dan berlari ke depan sekuatnya Di sekelilingnya adalah pasukan Turki Tapi dia putar pedang kayunya Dengan jurus butetiam yang tidak ada tandingannya itu Ia membuka sebuah jalan berdarah untuk meloloskan diri Terdengar suara jeritan ngeri prajurit Turki bergema berulang-ulang Hanya sebentar saja Yewi berhasil menerjang keluar kepungan Sesudah lolos keluar kepungan Yewi merasa pening kepalanya belum lagi lenyap Dalam hati masih tetap timbul hasrat untuk memandang sinar metu kedua kakek jangkung tadi Dalam pada itu suara pengejar dari belakang tidak pernah terputus Yewi berlari sebisa-bisanya Tidak lama kemudian Waktu ia memandang ke depan Ternyata di depan juga penuh dengan kepala manusia Pasukan Turki telah mengepung lagi dari sebelah sana Kini semangat tempur Yewi telah hilang Ia tahu bila terkepung lagi dirinya pasti akan meroboh pingsan Ia heran mengapa di depan ada pasukan lagi Bukankah dirinya sudah menerjang keluar kepungan tadi? Ia tidak tahu bahwa beratus ribu para jurid Turki itu telah diberi komando Agar mengepung lagi dari kedua sayap kanan dan kiri Sekalipun Yewi dapat menerjang keluar lagi tetap akan dikepung pula dari kedua sisi Matlumlah, pasukan sebanyak itu dan sudah terlatih baik Adalah terlalu mudah bila dikerahkan untuk menangkap satu orang saja Terpaksa Yewi berhenti, tampaknya sukar baginya untuk menerjang pula Ia harus mencari jalan lain Tiba-tiba dilihatnya di sebelah kanan sana ada perkemahan Cepat ia berlari ke sana Tujuannya ingin mencari suatu tempat sembunyi yang baik Setiba di sana, pasukan yang mengejarnya juga sudah dekat Yewi memandang ke sana dan melongok ke sini Sungguh celaka, tidak ditemukan sesuatu tempat yang baik untuk bersembunyi Di situ hanya ada belasan tenda besar karena sudah kepepet Tiada jalan lain, tanpa pikir terus menerobos masuk ke tenda yang paling besar di sampingnya Baru saja ia menyembunyikan diri Dari luar tenda itu berlari masuk beberapa anak perempuan dan berseru Kongcu, kongcu Ada musuh lari ke tempat kita sini Mendadak dari pembaringan melompat bangun sesosok tubuh yang ramping Omelnya, musuh apa? Tempat panas seperti neraka ini Masa ada musuh segala beberapa anak perempuan itu sama menjawab Ya, ada musuh Pasukan yang mengejarnya sudah mendekati perkemahan kita ini Bayangan tubuh yang ramping itu berseru kaget Hi, apa betul? Lekas ditahan di luar, siapapun tidak boleh masuk Ku ganti pakaian dulu Buru-buru ia meraih sepotong baju dan menuju kebalik pintu angin Tanpa melihat apa yang terdapat di belakang pintu angin Terus saja tubuh yang mengiurkan itu mulai menanggalkan bajunya Sehingga tertinggal pakaian dalam saja Setelah membuka baju tidur yang tipis sehingga tersisa biha dan celana dalam Kalau menurut istilah sekarang hanya pakaian begini saja yang dikenakannya Dia tidak segera memakai baju Tapi berseru, si auto Ambilkan baju dan celana Si auto adalah nama pelayannya Genduk itu berlari masuk dari luar tenda Lalu mengambilkan seperangkat baju dan celana dan diangsurkan ke belakang pintu angin Bayangan tubuh yang ramping itu menerima pakaian itu dan ditaruh di bangku samping Lalu menguapkan tuk Kemudian membuka kutang sehingga kelihatan dadanya yang montok dan butih mulus Dikduk hati Yewi menyaksikan tontonan gratis tersebut Kebetulan tempat sembunyinya itu adalah di pojok belakang pintu angin Tapi tidak diperhatikan oleh perempuan itu Saat itu si perempuan akan membuka lagi celana dalamnya Yewi tidak tahan lagi Cepat ia berseru tertahan Hi, jangan buka baru sekarang Perempuan itu menoleh dan dilihatnya di belakang bangku berjongkok seorang lelaki Lantaran setengah badannya terlaling dua Sehingga waktu dia masuk ke situ secara terburu-buru tidak diperhatikannya Segera ia hendak menjerit Tapi demi melihat wajah Yewi Seketika ia urung bersuara Melainkan berseru kaget dengan suara tertahan Hi, kau mendadak teringat olehnya dirinya dalam keadaan telanjang Mana boleh bertemu dengan orang Keruan mukanya merah jengah dan baju tadi cepat diraihnya untuk menutupi tubuhnya Dalam benak Yewi masih terbayang sorot metu kedua kakek kurus yang aneh tadi Kini tanpa terasa ia memandang metu jelisi nona dengan termangu Nona itu menjadi malu Cepat ia menutupi mukanya dan berseru Jangan memandang, jangan lihat Karena tidak lagi melihat sorot metu yang membetul sukma Seperti sorot metu kedua kakek tadi Pikiran Yewi seketika menjadi jernih kembali Segera ia tanya, tolong tanya Siapakah nona-nona itu mengenakan bajunya Lalu menjawab dengan kurang senang Aku Hana, masakah kau tidak lagi kenal padaku Kepalaku terasa pening Ucap Yewi sambil merabadahinya Aku tidak tahu siapa kau Ah, kau terkena Jui Bin Sud Ilmu hipnotis seru Hana kaget Pada saat itulah mendadak terdengar si Yauto berkata di luar Kongcu Panglima Turki membawa pasukannya Hendak menggeledah semua tenda yang berada di sini Mereka berani teriak Hana dengan gusar Kata Panglima, atas perintah seri Baginda kita Kata Si Yauto pula Hana memandang Yewi, omelnya dengan suara tertahan Kenapa kau bikin marah kepada ayah Baginda? Wah, lantas bagaimana baiknya air muka Yewi berubah Dengan langkah lebar ia bertindak keluar kemah Cepat Hana memburu maju dan bertanya Hi, akan kemana kau kemanapun boleh Yang jelas aku tidak boleh tinggal di sini Sehingga membuat susah padamu Kata Yewi Meski tidak berat kau terpengaruh oleh Jui Bin Sud Tapi makin lama daya tempurmu makin lemah Kalau tidak istirahat dengan baik Bila keluar tentu kau akan tertangkap Kata Hana Yewi juga merasakan tubuhnya sekarang sangat lemah Tidak kuat seperti waktu menerjang kepungan untuk pertama kalinya tadi Kalau keluar memang besar kemungkinan akan tertawan Tapi wataknya memang keras dan tidak sedih menyerah Ia hanya menyengir saja dan berucap Biarlah kalau mesti tertangkap Biarkan tertangkap Habis berkata ia terus hendak melangkah lagi Cepat Hana menghadang di depannya dan berkata Wah, bagaimana jadinya nanti Bila tua kongcu dari Tianti Hou yang terhormat Sampai tertangkap oleh prajurit Turki Kau jangan keliru Aku tidak siikan Tapi si Yewi Bukan tua kongcu apa segala Jangankah salah wesel Ujar Yewi Hana mengira anak muda itu sengaja bergurau Dengan tertawa ia berkata pula Baiklah, anggap saja kau si Yewi Sekarang inginku bantukah Satu kali kau mau tidak watak Yewi memang suka yang lunak dan tidak doyan pada yang keras Karena orang bersikap ramah Ia lantas menjawab Kera bagaimana akan kau bantu diriku Hana tidak lantas menjawab Ia bertepuk tangan dan memanggil Si Yewi Kalian masuk kemari Waktu tabir tanda tersingkap Masuklah tujuh anak perempuan berpakaian aneh Rambut mereka sama digelung tinggi ke atas Dan memakai topi bundar Berpakaian ketat bedah lengan kanan Dan memakai mantel kulit Waktu bersembunyi di belakang pintu angin tadi Yewi hanya mendengar suara mereka Kini melihat dandanan mereka yang aneh ini Ia terkejut dan heran Para anak perempuan yang berpakaian aneh itu pun terkejut Ketika diketahuinya dalam kemah mendadak Telah bertambah seorang lelaki Rupanya si Yauto kenal tamu yang tak diundang ini Dengan tertawa ia menyapa Kongcu, bilakah engkau datang ke tempat Kongcu kami ini Supaya dimaklumi Kongcu dan Kongcu ada dua Yang satu artinya putra lelaki keluarga terpandang Yang layan artinya tuan puteri Begitulah Yewi menjadi tercengang karena si Yauto fasi berbahasa Selagi ia hendak menjawab Mendadak Hana menyela Lekas kalian mendadani dia sebagai prajurit wanita kita Seketika ketujuh anak perempuan itu tertawa ngikik Cepat seorang mengeluarkan seperangkat pakaiannya sendiri Tanpa banyak omong ketujuh gadis itu bekerja keras Yewi segera didandani Demi mendengar dirinya akan dirias menjadi perempuan Cepat Yewi menggoyang tangan dan berkata kepada Hana Wah, jangan, jangan Mana boleh ku titik Tapi Hana lantas memotong dengan tertawa Ada peribahasa Tionggoan yang bilang Seorang lelaki harus bisa mulur dan bisa mengkeret Kalau sekarang kau merendahkan diri sekedar menjadi prajuritku Memangnya kenapa? Masa kau tidak mau diam-diam Yewi berpikir orang tidak kenal dirinya Tapi dengan maksud baik hendak membantunya Masa dirinya harus jua mahal Apa halangannya menyamar menjadi prajurit wanita untuk mengelabui musuh Yang penting tenaga sendiri harus dipuluhkan dulu Begitulah dengan cepat ketujuh gadis itu telah dapat merias Yewi dalam waktu singkat Ketika Yewi menunduk Ia lihat keadaannya sekarang tiada ubahnya seperti ketujuh gadis itu Baru sekarang ia tahu ketujuh gadis ini adalah prajurit Hana Tapi bila melihat lengan kanan sendiri yang tidak tertutup itu dan berbeda daripada lengan ketujuh gadis itu Betapapun hatinya merasa kikuk Untung juga setelah berlatih Tian Isin Kang Kini kulit badannya telah bertambah putih Lengan kanannya yang menonjol di luar pakaian itu bahkan lebih putih daripada lengan ketujuh gadis asing itu Sehingga sukar dibedakan apakah dia lelaki atau perempuan Di sebelah sana Hana juga sudah selesai berdandan Ia pun memakai baju panjang bedah lengan kanan Bagian lengan kanan juga terbuka Teringat oleh Yeui dandanan aneh si kakek agung yang dilihatnya di padang rumput raya sana Bersama rombongan orang yang berdandan aneh di belakangnya itu Kini baru diketahui bahwa memang demikianlah kebiasaan orang iwa berpakaian Semuanya telanjang lengan kanan Nah, sekarang kau adalah prajuritku Kau harus tunduk ketkada perintahku Kata Hana dengan tertawa Melihat gerak gerik Hana serupa kobok ya Yeui jadi teringat kepada nona itu Entah di mana dia sekarang Entah hidup atau mati Tanpa terasa ia menghela nafas pelahan Hi, ada apa kau menarik nafas tanya Hana Yeui menggeleng dan tidak menjawab Dengan tertawa Hana berkata Jangan khawatir Keadaanmu sekarang sukar dikenali oleh siapapun juga Tengah bicara Dari luar tenda berlari masuk seorang prajurit wanita lain dan memberi lapor Kongcu, Panglima Turki telah menggeledah sampai di sini Hana pikir kalau tempat ini juga digeledah Sungguh dirinya terlalu tidak dihormati Maka ia lantas mendengus Hektometer Biarkan saja digeledah Kalau tidak menemukan apa-apa Usir saja mereka pada saat itulah Mendadak seorang berseru di luar tenda Loko dari Turki mohon berjumpa pada Kongcu Masuk jengek Hana Tabir pintu kemah terbuka Dan masuklah seorang Panglima perang berbaju kulit Tanpa memberi hormat kepada Hana Terus celingukan kian kemari Dilihatnya hanya dibalik pintu angin saja adalah tempat sembunyi yang baik Segera ia melangkah ke sana dan melongok ke belakang pintu angin Tapi tidak ditemukan apa-apa Segera ia menyurut mundur dan bertanya Adakah Kongcu melihat seorang lelaki masuk ke sini? Ada jawab Hana dengan muka masam Ah, di mana dia seru loko dengan girang? Di mana lagi? Tentu saja di sini Tapi tidak titik tidak ada kulihat Ucap loko dengan tergegap dan ragu Siapa bilang tidak ada? Jengek Hana Memangnya Chiangkun sendiri seorang perempuan Baru sekarang loko tahu lelaki yang dimaksudkan adalah dirinya Ia menjadi kikup dan berkata Ah, Kongcu salah titik Salah apa? Kata Hana dengan gusar Tempat kediamanku selamanya tidak boleh didatangi lelaki liar Sekarang kau berani masuk kemari Maka kau harus lekas menggelinding keluar Anggap dirinya adalah seorang panglima negara yang lebih besar Loko tidak pandang sebelah metel terhadap putri kerajaan Iwu Tanpa bicara lagi segera ia hendak melangkah keluar Tapi mendadak kawanan prajurit wanita mengandang di depannya Si auto lantas menegur dengan tertawa Cuan putri kami menyuruh kau menggelinding keluar Dan bukan menyuruh kau melangkah keluar Siapa berani menyuruhku menggelinding keluar Bentak loko dengan gusar Siapa lagi? Tentu saja cuan putri kami ucap si auto Berbareng sebelah kakinya lantas mendepak dan tepat mengenai dengku loko Depakan si auto ini cepat lagi gitu Meski kekar dan kuat Tapi loko hanya pandai ilmu perang biasa dan tidak mahir ilmu silat Kontan dia jatuh terkapar Baru saja dia hendak bangun Menyusul kaki si auto menendang lagi pada dengkulnya yang lain Kedua dengkul ditendang Loko tidak sanggup berdiri lagi Merangkah juga tidak dapat Sebab dengkul akan kesakitan bila menyentuh tanah Nah, tidak lekas menggelinding keluar Apakah minta ku depak keluar amcam si auto? Setelah merasa lihainya tendangan si auto Apabila kena di depak keluar benar-benar Tidak mati juga akan terluka parah Karuan loko ketakutan Tanpa pikir ia terus menggelinding keluar Melihat tingkah orang yang lucu dan konyol itu Para prajurit wanita sama bergelap tertawa Yeui bercampur di tengah prajurit wanita Dan tidak dilihat oleh loko Setelah kawanan prajurit wanita itu puas tertawa Lalu ia memuji si auto Kedua kali tendangan muta disungguh kuatai Jangan mengumpak diriku Jawab si auto dengan tertawa Di depan Kongcu kami Kedua kali depakanku itu Boleh dikatakan tidak ada artinya Yeui lantas memberi hormat kepada Hana Dan berkata atas pertolongan Kongcu Yeui merasa sangat berterima kasih Melihat Yeui berdandan sebagai perempuan Tapi memberi hormat dengan gaya lelaki Tampaknya sangat lucu Maka tertawalah Hana Ucapnya Sudahlah Jangan terima kasih apa segala Yang jelas telah bikin susah Kau harus menjadi perempuan Melihat keadaan Yeui itu Para prajurit wanita juga tertawa geli Dasar muka tipis Yeui menjadi rikuh Dicertawai anak perempuan sebanyak itu Cepat ia berkata Sekarang Yeui ingin mohon diri saja Seketika Hana berhenti tertawa Ia menghela nafas pelahan dan berkata Masa segera kau akan pergi Eh, Kongcu belum boleh pergi Tiba-tiba si auto menukas Sebab apa tanya Yeui? Silakan Kongcu melihatnya sendiri keluar tenda Kata si auto Yeui coba melongo keluar Dilihatnya di sekitar perkemahan ini Penuh dikelilingi pasukan Turki Yang bersenjata lengkap Komandan pasukan tampak hilir mudik Jelas ada penjagaan yang sangat ketat Hi, kenapa bisa begini Ujar Hana dengan terkejut? Menurut keterangan Panglima Turki tadi Katanya musuh yang dicari berada di sekitar sini Tutur si auto Bisa jadi mereka melihat Kongcu lari ke sini Maka berkeras ingin menggeledah perkemahan kita Wah, lantas bagaimana baiknya Kata Hana kepada Yeui Kukira sekarang kau tidak bisa pergi Yeui menyadari tenaga sendiri sekarang Memang belum sanggup untuk menerjang keluar kepungan musuh Dengan sedih ia berkata Ya, apa boleh buat Terpaksa menerjang mati-matian cepat Hana menggeleng Katanya, jangan Mana boleh begitu Keadaanmu belum pulih akibat pengaruh Jui Bin Sud Sedikitnya perlu istirahat beberapa hari baru dapat sehat kembali Selama beberapa hari ini lebih baik kau tinggal di sini Dan tetap menjadi perajuritku Yeui pikir menyelamatkan jiwa lebih penting Terutama bila mengingat masih banyak tugas penting yang perlu diselesaikannya kelak Selain itu, bila tetap menyamar sebagai perajurit wanita Tentu akan lebih mudah untuk mencari jejak ya ji yang hilang itu Terpaksa ia menjawab Baiklah, cuma akan membuat repot kongcu saja Tidak, tidak repot Jawab Hana Yang diharapkannya semoga Yeui mau tinggal di situ Mana bisa merasa repot Begitulah Yeui, Si Auto dan Hana lantas masuk lagi ke dalam kemah Baru saja mereka berduduk Di luar ada perajurit melapor lagi Ongya, Yang Mulia, Sri Baginda Datang Hana terkejut Wah, Huong, Ayah Baginda Datang, bagaimana baiknya Ongya kenal kongcu Perlu menyingkir dulu, kata Si Auto Dan baru saja Hana menyembunyikan Yeui di belakang pintu angin Raja Iwu, Fuansyah sudah melangkah masuk tenda Cepat Hana memberi sembah Terimalah hormat puterimu Ayah Baginda bangun seru Fuansyah dengan tertawa Tidak perlu pakai adat konyol di depan ayahmu Ai, ayah ini Anak memberi hormat malah dimarahi Ongel Hana dengan manja Fuansyah mengelus jenggotnya Katanya dengan tertawa Biasanya tidak kau beri penghormatan demikian kepada ayahmu Kelakuanmu sekarang ini sungguh lain daripada biasanya Berdebar jantung Hana Tak terpikir olehnya lantaran urusan Yeui Tingkah laku sendiri menjadi luar biasa Cepat Si Auto menutupi keganjilan cuan puterinya itu Katanya, tadi Kongcu baru bicara dengan hamba Tentang tata adat orang Tionggoan Tiba dua Ongya tiba Tanpa terasa Kongcu lantas memberi hormat Seperti apa yang baru saja dipelajarinya tadi Fuansyah memandang Si Auto dan manggut-manggut Seperti memuji dustanya itu Cepat Hana membelokan pokok pembicaraan Bilakah kita pulang Ayah baru saja datang Masa ingin segera pulang ujar Fuansyah Hawa di sini terlalu panas Lebih baik pulang saja Hana sengaja berlagak manja Semula kau ribut dan ingin ikut kemari Sekarang ribut lagi ingin pulang Tau begini, tidak nanti ku bawa kau ke sini Kata Fuansyah sambil menggeleng kepala Hana tertawa, tanyanya Persekutuan ayah dengan pihak Turki sudah selesai Kenapa tidak lekas pulang saja Mau pulang juga tidak perlu terburu-buru Ujar Fuansyah Ayah ingin mempertemukan kau dengan Tuci Mendadak Hana bersungut Katanya sambil menggeleng Anak tidak suka melihat orang asing Ayah telah membicarakan dirimu di depan Tuci Ujar Fuansyah dengan sungguh-sungguh Dia sangat ingin bertemu denganmu Dan ayah pun sudah menyanggupi Betapapun kau harus ikut pergi ya Sudahlah ucap Hana dengan ogah-ogahan Melihat anak perempuannya tidak senang Fuansyah tertawa dan berkata Jangan murung Biarku beritahukan sesuatu yang sangat kebetulan Kau tahu Tadi ayah melihatkan Kongcu dari Tianti Huhah Betul dia kan Kongcu seru Hana dengan girang Mendadak air muka Fuansyah berubah Tanyanya, dia? Dia siapa? Siapa dia setelah berucap Barulah Hana menyadari salah homo Jawabnya dengan gelagapan Oh titik Tidak-tidak apa Tanya pula Fuansyah dengan air muka kurang senang Saking kelabakan Hana menangis Katanya, ayah Benar-benar tidak ada titik Hati Fuansyah menjadi lunak Melihat anak perempuannya menangis Ia menggeleng dan berucap Masa hendak kau keuah-uahwi ayahmu Sekali tebak saja ayah lantas tahu Tentu kau yang menyembunyikan yeui sehingga Panglima Turki tadi tidak dapat menemukannya Mana Hana berani menyangka lagi Ia hanya menangis pelahan dan tidak bersuara Hendaklah kau tahu orang itu bukanlah Kan Kongcu Tapi Putra Chiang Piam Hu Yeubun Hu Ucap Fuansyah pula Kan Kongcu adalah sahabat kita Sedangkan orang si Yeui ini adalah musuh kita Meski sambil menangis pelahan Namun Hana mengikuti setiap ucapan ayahnya Diam-diam ia membatin Nyata dia memang bukan Kan Kongcu Tapi mengapa wajahnya serupa benar dengan Kan Kongcu Jangan-jangan mereka bersaudara Fuansyah menyambung pula ucapannya Ayah Yeui itu selalu memusuhi kita Kalau tidak ada dia Tentu sudah lama Kosyu terbunuh Kalau sejak dulu Kosyu terbunuh Tentu negeri Tionggoan sukar dipertahankan Sekarang Kosyu belum lagi mati Fondasi kerajaan Tionggoan tambah kuat Sehingga sukar bagi kita untuk menyerbu ke daerah Tionggoan Semua ini adalah gara-gara perbuatan mendi yang ayahnya dahulu Untuk apakah kita menyerbu Tionggoan Katahana dengan air mati meleleh Kalau tidak menyerbu kesanakan kita pun tidak perlu bermusuhan dengan ayah Yeui Ini urusan besar kenegaraan Anak perempuan seperti kau tentu saja tidak paham Kata Fuansyah Tentang pemuda Yeui Cuci bertekad harus menangkapnya Nah, di mana dia? Lekas katakan kepada ayah Aku tidak tahu Aku tidak tahu Hana menangis pula Karena terlalu sayang kepada anak perempuannya Fuansyah menjadi kewalahan Ia alihkan sasarannya Bentaknya kepada Siawto dengan bengis Tentu kau tahu Nah, lekas katakan karena takut kepada Seng Raja Dengan gemetar Siawto menjawab Di titik di kau berani sembarangan omong Siawto bentak Hana mendadak Cepat Siawto ganti haluan dan berkata Di mana dia? Hamba pun tidak tahu Fuansyah menjadi gusar Dan peratnya Jika kau berani berdusta dan akhirnya ketahuan Tentu akan ku hukum berat padamu dengan menangis Hana berseru pula Ayah, mengapa engkau menakuti Siawto? Masa engkau tidak percaya kepada keterangan anak titik Hana? Kata Fuansyah Hendaknya kau turut kepada perkataan ayah Sayang anak memang sudah menurut Jawab Hana Ayah menyuruh anak menemui Tuci Anak juga menurut Fuansyah menggeleng kepala dan menyesali dirinya sendiri Yang terlalu memanjakan anak perempuan ini Sungguh tidak mudah kalau sekarang ingin memaksa dia bicara sebenarnya Terpaksa harus diselidiki dengan pelahan Maka akhirnya ia berkata Baiklah, lekas berdandan Sebentar ayah membawa kau menemui Tuci Habis berkata ia lantas meninggalkan tenda Setelah Fuansyah pergi Dengan heran Siawto bertanya Jika dia, maksudnya Yeui, musuh kita Mengapa Kongcu melindunginya dengan lawan perintah ongnya? Hana hanya menggeleng dan menjawab Kau tidak tahu Jangan tanya, dengan sendirinya Siawto tetap tidak mengerti Sebab apakah Seng Tuan Putri membela Yeui mati-matian Sekalipun pemuda ini ialahkan Kongcu Antara mereka pun cuma bertemu beberapa kali saja Pantasnya tidak perlu membelanya secara begini Nyata ia tidak tahu apa yang dipikir Hana sama sekali berbeda daripada jalan pikirannya Apabila Hana membayangkan dirinya kergok oleh Yeui yang sembunyi di belakang pintu angin Waktu itu dirinya dalam keadaan hampir telanjang bulat Maka mau tak mau timbul semacam perasaan yang aneh Meski dia anak perempuan dari suku bangsa kecil yang tidak kukuh pada adat kolot daerah Tionggoan Namun apapun juga tahu akan rasa malu Ia merasa tubuh sendiri sudah dilihat seluruhnya oleh Yeui Detik-detik yang sukar untuk dilukiskan itu mana dapat dilupakan olehnya Meski Fuansyah dan Hana berbicara dalam bahasa Iwu Tapi lantaran bahasa Iwu hampir sama dengan bahasa Turki Maka sedikit banyak Yeui dapat menangkap percakapan mereka di tempat sembunyinya Ketika mendengar Fuansyah menyatakan Kan Chiaubu adalah sahabat mereka Diam-diam Yeui sangat heran Ia pikir leluhur Kan Chiaubu turun temurun Tiga angkatan selalu menjabat Perdana Menteri Mengapa Kan Chiaubu sendiri bisa berhubungan dengan bangsa asing? Begitulah didengarnya Hana lagi memanggilnya Yeui Kongcu, sekarang bolehlah kau keluar Yeui lantas keluar dari tempat sembunyinya Katanya dengan sangat berterima kasih Atas pertolongan Kongcu Sungguh Yeui merasa titik Sudah, sudah Jangan terima kasih lagi Seru Hana dengan tertawa Orang bilang orang Tionggoan mengutamakan adat penghormatan Tampaknya memang betul Bila melihat caramu sebentar Gua berterima kasih ini Kongcu, kata Siauto Tiba-tiba, engkau perlu berdandan Sekarang, Hana lantas berduduk Siauto mengeluarkan kotak rias Di sisirnya rambut Seng Tuan Putri Dilukis salisnya Karena tidak ada pekerjaan Yeui hanya duduk jam di samping Dan menyaksikan orang bersolek Selesai merias Hana berdiri kehadapan Yeui Dan bertanya Bagaimana, baik tidak setelah bersolek Wajah Hana memang bertambah sangat cantik Mau tak mau Yeui memuji Bagus sekali apa betul Bagus tanya Hana dengan senang Masa aku bohong Ujar Yeui dengan tertawa Apakah secantik perempuan Tionggoan Tanya Hana pula Karena orang bertanya dengan lugu Maka Yeui pun menjawab dengan sejujurnya Meski cantik molek perempuan Tionggoan Tapi tidak ada kecantikan alamiah seperti dirimu Kau suka tanya Hana Yeui jadi melengak sehingga sukar menjawab Kau tidak suka Hana menegas Yeui menggeleng kepala Jadi kau suka kata Hana pula dengan tertawa Tapi Yeui tidak lagi mengangguk Pada saat itulah terdengar suara Fuansyah berseru di luar tenda Hana, siap belum Hana menghela nafas pelahan Pesannya kepada Yeui Biarlah si auto menemani kau di sini Jangan sembarangan keluar Tunggu ku pulang kemari Waktu mau keluar Dengan perasaan berat berulang-ulang Hana menoleh Yeui duduk iseng di dalam tenda Ia keluarkan cabikan kulit pemberian bubokso Dan di bentangnya Tulisan pada kulit itu berbunyi Jurus ilmu pedang ini bernama Hang Sui Kiam Ilmu pedang airbah Diberi nama ini mengingat dasyatnya yang serupa airbah Yang tak dapat dibendung titik Melihat Yeui lagi belajar Si auto tidak berani mengganggunya Tiba waktu makan siang Barulah si auto memanggilnya Dan melayani anak muda itu dahar Selesai makan Yeui melanjutkan pelajaran Hang Sui Kiam itu Ketika matahari terbenam Jurus Hang Sui Kiam sudah dapat dipahami oleh Yeui Ia siap untuk melatihnya esok Dan yakin dalam waktu beberapa hari Dapat menguasainya dengan baik Este perginya Hana Beberapa kali prajurit Turki Menggeledah di sekitar perkemahan itu Tapi tidak berani merecoki kemahana Mungkin mereka sudah kapok Karena kelihayan si auto Waktu si auto hendak meladani Yeui makan malam Saat itulah Hana baru pulang Begitu masuk ke dalam tenda Dengan marah ia lantas berduduk Di samping sana dengan mulut menjengkit Dan tidak bicara Si auto mengundangnya makan juga Tak digubris oleh Hana Akhirnya si auto saja yang makan bersama Yeui Lampu sudah dipasang di dalam tenda Selesai makan Teringat oleh Yeui soal tidur nanti Terpaksa ia mendekati Hana dan bertanya Apa yang menyebabkan Kongcu marah Tiba-tiba Hana mencucurkan air mata Katanya Aku marah atau tidak Toh takkan mendapatkan perhatian orang Yang titik hati Yeui jadi terharu Ucapnya dengan menyesal Apakah siang tadi Tucci menyakitkan hatimu Hana mengusap air mati dan mengangguk Dengan care bagaimana dia menyakitkan hatimu Tanya Yeui dengan gusar Seperti melapor kesusahannya kepada orang yang paling akrab Bertuturlah Hana Waktu ayah membawaku ke istananya Dengan simpati dia melayani kami Tapi waktu ayah memperkenalkan diriku padanya Dia hanya melirik sekejap saja Tanpa memandang secara lurus padaku Memangnya Hana tidak berharga untuk dipandang olehnya Sungguh terlalu tadinya Yeui mengira ada kejadian apa-apa Kini baru diketahuinya soalnya cuma menyangkut lirik dan pandang saja Lalu menimbulkan rasa marah si Nona Ia pikir hati perempuan memang aneh Hanya urusan sekecil ini perlu dirisaukan Maka ia lantas membujuknya Sudahlah dia tidak mau memandangmu juga tidak apalah Hendaklah Kongcu makan dulu Jangan sampai kelaparan dan jatuh sakit nanti Tiba-tiba Hana tertawa manis Katanya, sebenarnya aku pun tidak suka dipandang olehnya Yang ku gemasi adalah sikapnya yang angkuh dan acuh tak acuh itu Tapi sekarang aku tidak marah lagi Sebab ku tahu kau suka padaku Mendengar ucapan terakhir ini Cepat Yeui berkata Lekaslah kau makan dulu Maka si Yauto lantas menyiapkan lagi santapan bagi Seng Tuan Putri Sembari makan Hana bertutur pula Si yang tadi tidak kau kaptakan Tapi sekarang ku tahu pastika suka padaku Apakah kau tahu sebedanya Yeui Tawatak gadis bangsa daerah barat ini Tidak kikuk dan malu-malu Seperti anak perempuan Tionggoan Apa yang terpikir lantas diucapkan secara belakduaan Tapi Yeui tidak suka bicara mengenai hal-hal demikian Dengan si Nona cepat ia menyimpang Harap kong cu makan yang kenyang Eh, jangankah sengaja membelokan pembicaraanku Kata Hana dengan tertawa manis Ku tahu kau memperhatikan diriku Kalau kau tidak suka padaku Tentunya takkan memperhatikan diriku Bukan wah, celaka keluh Yeui dalam hati Ia pikir gadis asing terlalu mudah mencinta Selanjutnya perlu lebih hati-hati Jangan sampai terperosok ke dalam jaring cinta Dan menusuk perasaan bok ya Selesai Hana makan Siauto membersihkan seperlunya Lalu Yeui berkata pula dengan tergegap Kong cu, di mana tempat istirahatku kami ada belasan tenda Semua penghuninya adalah prajurit wanita anak buah kong cu Di mana kong cu ingin tidur Boleh sesukamu Kata Siauto tiba-tiba dengan tertawa Wah, mana boleh Ujar Hana Jika Yeui kong cu ingin tidur di tenda kalian Sedangkan mereka tidak tahu keadaan Yeui kong cu Bukan mustahil akan terjadi apa-apa Kukira bolahlah Yeui kong cu tidur di sini saja Wah, yang titik jangan cepat Yeui menggoyang-goyang tangan Jangan bagaimana ujar Hana dengan tertawa Memangnya kau takut ku cap lok dirimu jika tidur di sini Baiklah ku siapkan tempatnya jika kong cu akan tidur di sini Kata Siauto Tanpa menghiraukan Yeui mau atau tidak Segera ia bebenah seperlunya Yeui tidak dapat mencegahnya Ia hanya kebuakan sendiri Pikirnya, biarlah melihat keadaan nanti Betapapun tidak boleh ku tidur satu tenda bersama dia Kebiasaan suku bangsa kecil di daerah barat umumnya tidur di lantai Siauto membentang sebuah permadani sebagai kasur bagi Yeui Waktu itu hari masih dini, tapi rakyat gembala di daerah padang rumput biasa tidur lebih dini Setelah memasak sepoci teh susu, Siauto lantas mohon diri kepada Seng Tuan Puteri dan kembali ke tenda sendiri Yeui duduk termenung dalam perkemahan Hana tertawa memandang anak muda itu, tegurnya, tidak tidur Yeui menggeleng Kau tidak tidur, biarku tidur lebih dulu, kata Hana Dia tidak menghiraukan Yeui berada di sebelahnya Ia melepaskan perhiasan dan menanggalkan baju panjang Hawa udara di daerah barat sangat dingin bila malam hari Sebaliknya siang hari hawa panasnya luar biasa Baru saja baju dilepaskan, terus saja Hana menyusup masuk ke dalam selimut kulit yang sudah dibenahi Siauto tadi Tempat yang disediakan bagi Yeui terletak di depan Hana Yeui tidak tidur, sebaliknya memandang keluar tenda Ia pikir sebaiknya keluar saja dan duduk semalam suntuk di luar Hana sangat cerdik, sekali pandang lantas tahu maksud Yeui Katanya dengan tertawa, kau ingin keluar Bukan Yeui tidak bersuara, katanya dalam hati Nanti kalau dia sudah tidur nyenyak barulah ku keluar Kalau ku keluar sekarang tentu akan menyinggung perasaannya Mendadak Hana berkata dengan menyesal Kau tidak suka tidur di sini, tidak ku salahkan dirimu Tapi kalau kau hanya duduk semalaman di luar Bila kesehatanmu terganggu, siapa yang akan merawat Kau silakan Kongcu tidur saja, sebentar lagi aku pun akan tidur Jawab Yeui Dalam hati ia sudah mengambil keputusan akan keluar bila si Nona sudah tidur Kalau tidur bersama satu tenda dengan dia, kecurigaan ini biarpun dicuci di laut juga takkan bersih Hana tidak bicara lagi Suasana dalam tenda menjadi sunyi senyap Yeui duduk membelakangi Hana, sampai setian lama ia berduduk Disangkanya Hana sudah pulas, ia coba menoleh dan meliriknya Ia pikir akan menguluyur keluar bila si Nona sudah tidur Siapa tahu Hana justru lagi memandangnya dengan metel, terbelalak Hi, Ken kenapa kau belum tidur? Tanya Yeui terkejut Kau tidak tidur, aku pun tidak dapat tidur Jawab Hana dengan perasaan hama Mendadak ia berdiri, selimut tersingkap sehingga kelihatan tubuhnya yang putih seperti salju Cepat Yeui berpaling ke arah lain Teringat apa yang dilihatnya siang tadi, kembali jantungnya berdepak keras Didengarnya Hana mendekatinya dan menyodorkan sepotong baju kulit Katanya, hawa semakin dingin, lekas kau tidur saja Yeui memang merasa dingin Ia terima baju kulit itu dan dipakainya sambil mengucapkan terima kasih Tidak usah terima kasih, kata Hana sambil menghela nafas Jika kau tidak tidur, biarlah kutemani kau Lalu ia duduk di sisi Yeui Melihat si Nona hanya mengenakan baju tipis Cepat Yeui berkata, Kongcu lekas tidur saja Jangan sampai masuk angin, tidak apa-apa Akan kutemani kau mengobrol, kata Hana Yeui lantas berdiri dan berkata, Kongcu lekas tidur, kalau tidak Rasanya tidak enak ku duduk di sini dan terpaksa keluar saja Terpaksahan berdiri dan kembali berbaring ke bawah selimutnya Silakan Kongcu tidur baik-baik, ku keluar sebentar, kata Yeui Setiba di luar kemah, angin dingin meniup dari depan dan membuatnya menggigil Dilihatnya di sekelilingnya lampu berkedip-kedip Nyata pasukan Turki belum lagi mundur, tapi memasang tenda di sekitar situ Kuatir mengejutkan musuh, Yeui tidak berani sembarangan bergerak Ia lantas duduk di sepan kemah Tapi baru saja berduduk, segera terdengar Hana berkata di dalam kemah Apakah kau enggan tidur bersamaku di dalam kemah demi menghindarkan prasangka yang tidak-tidak Terpaksaku berbuat begini, mohon Kongcu sudi memaafkan, kata Yeui Menghir dari prasangka apa? Apa halangannya kau tidur di dalam kemah Meski di antara kita tidak persoalan apa-apa, tapi omongan orang sangat menekutkan Bila tersiar, tentu akan merugikan nama baik Kongcu, kata Yeui Aku tidak peduli nama baik apa segala, orang mau omong apa boleh saja omong Aku tidak takut, kata Hana, lekas kau tidur di dalam saja Kalau tidak, sebentar aku bisa marah Aku sudah memutuskan akan duduk semalaman di luar sini Hendaknya Kongcu tidak banyak bicara lagi, jawab Yeui tegas Baik, kau menghina diriku, maka tidak sudi tidur sama kemah bersamaku Ucap Hana dengan gusar Ya, ku tahu orang Tionggoan kalian terikat oleh macam-macam adat istiadat yang aneh Tapi kau tidak mau tidur di dalam kemah, itu berarti kau menghina diriku Sembari bicara, terdengar nona itu menangis pelahan Pada saat itulah mendadak tabir tanda tersingkap Sesosok bayangan orang melayang masuk ke situ Hana mengira Yeui yang masuk, dengan girang ia menengadah Tapi yang terlihatnya bukanlah Yeui Melainkan seorang pemuda berbaju putih Cekak 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 demikian mulut pemuda baju putih itu berkecek-kecek Gadis secantik ini, siapa yang berani menghina dirimu? Lekas katakan padaku, akan ku hajar adat padanya Apakah anak tolol yang duduk di luar itu dengan terkejut Hana berseru, siapa kau? Lekas enyah dia bangun berduduk dengan memakai baju tipis Lekas-lekas ia menarik selimut untuk menutupi tubuh sendiri Hah, percuma, tidak ada gunanya Sudah kulihat dengan jelas seru pemuda baju putih dengan tertawa Hana menjadi gusar bercampur malu, dan peratnya Ayo enyah, kalau tidak, segera aku berteriak Yeui Asik duduk di luar dan tidak memperhatikan apa yang terjadi Tadi ia hanya merasa pandangannya kabur Segera ia tahu kedatangan tokoh silat kelas tinggi Kuatir terjadi apa-apa atas diri Hana Cepat ia menyusul ke dalam kemah dan menegur Hi, siapa anda? Silakan bicara di luar kau sendiri siapa? Lelaki atau perempuan? Jawab pemuda baju putih Lelaki atau perempuan? Ada sangkut praut apa dengan dirimu? Kata Yeui, anda sembarangan menerobos masuk ke sini Yang empunya rumah sudah mengusir Masakah masih ingin berdiam lebih lama lagi di situ Dengan sendirinya aku ingin tinggal di sini Bukan saja cuma tinggal Malah akan kutemani perempuan cantik ini Kata pemuda baju putih dengan tertawa Lalu ia berpaling dan berkata kepada Hana Dia tidak mau menemani kau tidur dalam kemah Biarlah aku saja yang menemani kau Hana menjadi gusar, dan peratnya Siapa kenal kau? Lekas enyah tapi pemuda baju putih itu Tetap cengar-cengir dan berkata Kenal atau tidak kau tidak menjadi soal Asalkan aku cinta padamu Kusuka menemani kau di dalam kemah Kan jauh lebih baik dibandingkan Seorang anak tolol yang tidak jelas Jantan atau betinanya Yang harus kau enyahkan seharusnya dia Meski anak perempuan suku bangsa kecil Yang tidak tahu macam-macam adat pembatasan Antara lelaki dan perempuan Tapi demi mendengar lelaki yang baru pertama kali dilihatnya ini Berani menyatakan aku cinta padamu Mau tak mau Hana melengak dan merasa tingkah laku orang ini keterlaluan Yewi juga merasakan kejanggalannya Ia pikir apakah orang ini sudah gila? Kalau bukan orang gila mana bisa mengucapkan kata-kata sinting seperti itu? Pemuda baju putih itu ternyata tidak sungkan-sungkan Ia mendekati kasuran dan menanggalkan baju Ia benar-benar hendak menemani Hana tidur di dalam tenda Hi, hi, tempat ini bukan untukmu seru Hana Bukan untukku, habis untuk siapa Pemuda itu berlagak bodoh Untuk dia, kata Hana sambil menunjuk Yewi Lekas kau keluar Tapi dia tidak mau tidur bersamamu di sini Apa mau dikatakan lagi Ujar pemuda baju putih itu dengan tertawa Sambil tetap membuka pakaian Melihat pakaian orang sudah terlepas hingga tinggal baju dalam saja Bahkan segera menyusup ke dalam selimut Dengan gusar Hana lantas berteriak Yewi Kongcu, apakah benar-benar tidak suka tidur di dalam tenda Yewi berdiri membelakangi Hana dan berkata kepada pemuda baju putih Dari mana anda tahu aku tidak mau tidur di dalam tenda Kuping orang suci yang tidak tuli Ujar pemuda baju putih dengan tertawa Jelas ku dengar tadi ada seorang bocah tolol Menyatakan ingin berduduk semalam suntuk di luar kemah Memangnya aku bisa salah dengar ya Kau salah dengar kata Yewi dengan tegas dan pasti Pemuda baju putih terbahak Baju luar dikenakannya pula Ucapnya dengan menyesal Sayang aku tidak disuruh tidur di sini Sebaliknya seorang tolol yang dipaksa tidur malah Dasar tolol tetap tolol Kalau tidak mau tidur di sini Biarpun dipaksa juga tiada gunanya Dengan gusarnya Yewi mendamprat Anda menyebut tolol terus-menerus Siapa yang kau maksudkan kalau kau bukan orang tolol Siapa lagi jawab pemuda baju putih Hana lantas menukas Yew Kongcu bukan orang tolol Tampaknya kau sendirilah seorang dungu Hihihi Pemuda baju putih itu tertawa ngikik Anak lelaki di dunia ini jarang ada yang dungu Namaku Chiang Ti Ti artinya dungu Menjadi orang dungu kan tidak apa-apa Bukan anda bernama Chiang Dungu Aku si Yew tapi tidak tolol Silakan anda mengaku dungu Tapi aku bukan orang tolol Kata Yewi Haha, masa kau tidak mengaku tolol Kata pemuda itu dengan tertawa Gadis secantik ini disediakan di depanmu Tapi kau tidak suka Kalau aku, tanpa diminta pun aku suka padanya Coba, apakah kau tidak tolol melihat Kerbicara orang yang sinting Tapi tidak bermaksud jahat Mesti berulang-ulang menyebut dia tolol Namun Yewi tidak lagi marah Ia malah sengaja menggodanya Eh, bagaimana kalau disini masih ada seorang gadis yang lebih cantik Kau mau masih ada lagi gadis yang lebih cantik? Mana? Dimana tanya pemuda berbaju putih yang mengaku bernama Chiang Ti itu dengan antusias Aku hanya bilang kalau Janganlah anda terburu nafsu Kata Yewi Jika benar ada gadis yang lebih cantik Tentu aku akan lebih suka padanya Seru Chiang Ti Dan kalau disini ada selusin gadis cantik Lalu bagaimana jika benar ada Seluruhnya akan kusukai Kapa Chiang Ti Diam-diam Yewi membatin orang ini benar-benar Dungu alias dogol Segera ia membujuknya Lekaslah kau keluar Jangan lagi sembarangan mengoceh disini Dan membuat marah si cantik Hendaklah tahu Dia adalah tuan putri kerajaan Iwu dan bukan gadis biasa Tuan putri dan gadis biasa Apa bedanya? Jika kau suka padanya Peduli dia tuan putri atau gadis kampung Yewi merasa ucapan orang yang terakhir ini ternyata tidak dungu Biarpun kelakuan orang ini sok gila duaan Tapi masih berdarah seorang lelaki sejati Tiba-tiba Hana berseru Chiang Ti Jika tidak lekas pergi Segera ku panggil orang mengusir kau Sebenarnya aku mau pergi Tapi sekarang tidak jadi pergi Kata Chiang Ti Sebab apa tidak jadi pergi Tanya Hana dengan terkejut Chiang Ti tertawa Katanya Aku perlu tanya lagi kepada si tolol itu Apakah dia benar-benar cinta padamu Kalau tidak Aku tidak jadi pergi Lalu ia berpaling dan tanya Yewi Eh, kau cinta padanya Atau tidak seketika Yewi tak dapat menjawab Maka Chiang Ti berkata pula Jika kau menyangkal takkan duduk semalam Suntuk di luar kemah Tentunya kau akan tidur di dalam kemah Dan kalau tidur di dalam kemah Kan berarti kau cinta padanya Begitu bukan dam diam Yewi mendongkol oleh ocehan orang yang angin duaan ini Melihat Yewi belum lagi menjawab Dengan malu Hana berkata Yewi Kongcu Lekas-lekas kau Titik kau jawab Pertanyaannya sudah tentu Dia sangat berharap Yewi akan menjawab Ya, benar Aku cinta padanya Lekas kau pergi saja Tapi mana Yewi dapat menjawab demikian Dalam keadaan demikian Sungguh serba salah baginya Kata KTA yang berlawanan dengan hati Nurannya tidak mungkin di ucapkannya Sebaliknya kalau menyatakan tidak cinta Dikuatirkan akan melukai perasaan Hana Dalam keadaan serba susah itu Mendadak dari luar tenda Melayang masuk pula satu orang Seorang pemuda berbaju hitam Usianya sebaya dengan Ciyangti Antara 27 sampai 28 tahun Begitu masuk dan melihat Hana Seketika ia berkerut kening dan berkata Goko, kakak kelima Pantas ku cari setengah harian tidak ketemu Kiranya kau kembali terpelet oleh siluman rase Poyokan bagi perempuan yang suka menggoda lelaki Kiranya lakte Adik keenam Ujar Ciyangti dengan tertawa Hendaklah kau pulang dan katakan kepada to aku Bahwa besok tentu aku akan berkumpul lagi dengan kelompok kita Semakin rapat kening pemuda baju hitam itu terkerut Ucapnya, perempuan bangsa asing ini tidak sedikit pun menarik Mengapa Goko sampai terpikat? To aku bilang ada urusan penting perlu diruntingkan bersama Hendaklah Goko lekas pulang Hana merasa tidak senang karena dirinya dianggap sebagai siluman rase Kini dicela pula sama sekali tidak menarik Keruan ia menjadi gusar Segera ia mendam perat Lekas keluar Lekas enyah Ciyangti tidak berani ayal Karena diberi toseng to aku ada urusan penting yang perlu diruntingkan bersama Terpaksa ia berkata dengan gegetun Lakti, baiklah kita pergi saja Sebelum melangkah keluar tenda Pemuda baju hitam itu sempat menoleh dan menjengek Hektomekar, kalau marah Tambah buruk perempuan Terutama perempuan muda Paling pantang dikatakan buruk rupa oleh kaum lelaki Karuan Hana sangat mendongkol Ia menjatuhkan diri di kasurnya dan menangis Selagi Yeui hendak menghiburnya Mendadak terdengar suara gemuruh di luar Waktu ia mendengarkan dengan cermat Kiranya para jurid Turki yang mengepung di sekeliling perkemahan itu sedang berteriak Dua, itu dia Musuh lari keluar rupanya Waktu Ciyangti dan pemuda baju hitam itu menyelingap masuk ke tendahana Tidak diketahui oleh pasukan Turki Tapi waktu keluar mereka telah kepergok Karena itulah mereka disangka musuh yang sedang dicari dan hendak kabur lagi Yeui pikir kejadian ini sangat kebetulan baginya Jika pasukan Turki menyangka dirinya sudah kabur Kepungan mereka besok pasti akan dibubarkan Dan dirinya dapat meninggalkan tempat ini dengan aman Dilihatnya tangis Hana bertambah keras Kuatir menimbulkan hal-hal yang tidak terduga Yeui lantas merebahkan diri di atas kasur yang telah disediakan baginya itu Dan tidur tanpa membuka baju Esok paginya, ia merasa semangat sudah pulih kembali Sedikit pun tiada tanda lelah seperti kemarinnya Diam-diam ia anggap keterangan Hana agak berkelebihan Bahwa tenaganya baru akan pulih beberapa hari kemudian akibat disehir Ia tidak tahu bahwa ilmu lekang yang dilatihnya memang lain daripada yang lain Dan kini pun bertambah sempurna Ia lihat Hana belum mendusin Maka pelahan ia menanggalkan seragam prajurit wanita iwu yang dikenakannya itu Sehingga pulih kembali dalam bentuk lelaki sejati Kebetulan Siow Toh masuk Melihat keadaan Yeui itu Ia menegur dengan terkejut Hi, Kongcu hendak pergi Yeui tidak menjawab Tapi malah bertanya Apakah pasukan Turki sudah ditarik mudur Siow Toh mengangguk Yeui lantas berkata pula Ya, aku akan pergi Mendadak Hana bangun berduduk Terlihat matanya merah bendul Siow Toh terkejut dan bertanya Urusan apakah yang membuat Kongcu berduka Hana hanya menggeleng saja tanpa menjawab Dengan gusar Siow Toh berkata Apakah Yeui Kongcu menyakiti Kongcu Ia berpaling dan menegur Yeui Besar amatnya limu Berani berbuat tidak sopan terhadap Kongcu Kamitid tidak Jangan sembelarangan omong Jawab Yeui dengan agak gelagapan Aku tidak berbuat apa-apa terhadap Kongcu kalian Hana menghela nafas Ia berbangkit dan mengenakan bajunya Siow Toh lantas bantu mendandani Seng Tuan Puteri Yeui berdiri diam di samping Sejenak kemudian Selesai bersolek Hana berpaling dan bertanya Apakah benar kau hendak pergi Tenagaku sudah pulih Tidak berani merepotkan Kongcu lagi Kata Yeui Ku tahu sukar untuk menahanmu di sini Tapi entah sekarang kau hendak kemana Untuk sementara ini Aku pun tak dapat meninggalkan Kim San Sebab ada seorang kawanku menghilang di sini Secara misterius Harus ku temukan dia lebih dulu Baru akan pulang ke Tionggoan Ayah Baginda juga belum bisa Segera pulang ke negeri kami Kalau sempat ku harap akan kedatanganmu pula Baik Jawab Yeui dengan tulus Sekarang ku mohon diri Baru saja sampai di pintu tenda Mendadak Hana memanggilnya Tunggu sebentar Yeui berhenti dan berpaling Hana lantas mengeluarkan sepotong pening Yang berwarna-warni dan diberikan kepada anak muda itu Katanya Ini adalah pas jalan negeri ibu kami Dengan tanda pengenal ini Kelak boleh kau datang ke negeri kami Dan tiada seorang pun berani merintangi kau Selain itu Bila bertemu dengan kedua koksu Imam negara Kami Yaitu Mogang Liabhun Mete Iblis Pencabut Nyawa Goan Si Hengte Goan Bersaudara Bila mereka hendak mempersulit dirimu Katakan pening ini adalah pemberianku Tentu mereka tak berani rawal lagi padamu Yeui tahu maksud tujuan pemberian pening sebagai pas jalan itu adalah Karena Hana berharap dirinya menjenguknya ke negeri ibu Diam-diam ia berpikir jiwa sendiri hanya bertahan dua tahun saja Mana ada waktu lagi untuk berkunjung ke negeri si nona Mestinya akan ditolaknya Tapi demi mendengar nama Mogang Liabhun Segera ia tanya Goan Si Hengte yang kau maksudkan Apakah kedua kakek kurus tinggi itu betul? Jawab Hana sambil mengangguk Kedua orang itu mahir ilmu sihir Kau pun pernah terkena Jui Binsut mereka Maka selanjutnya harus hati-hati terhadap mereka Yeui menerima pening itu dan berkata Aku tidak pasti dapat berkunjung ke negerimu Tapi terhadap Goan Si Hengte sesungguhnya aku tidak berdaya melawannya Terpaksaku gunakan pening ini untuk menghadapi mereka Untuk itu lebih dulu terima kasihku kepada Kongcu Tiba-tiba si Yauto menimberung Saya umpama Yeui Kongcu tidak sempat berkunjung lagi ke negeri kami Setidak duanya juga dapat mengirim sesuatu berita kepada Kongcu kami Janganlah setelah berpisah lantas lupa sama sekali Yeui menghela nafas panjang Katanya Yeui tidak nanti melupakan Kongcu Dua tahun lagi Asalkan tidak mati Tanpa mengirim berita atau surat Pasti aku akan berkunjung ke negeri kalian untuk menjenguk Kongcu Hana tertawa senang Katanya jika begitu Dua tahun lagi akanku sambut kedatanganmu Cuma tak kalah mana bisa jadi aku sudah tidak hidup di dunia ini lagi Ucap Yeui dengan pedih Habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang dan meninggalkan Hana yang penuh diliputi rasa sesal yang tak terhingga Yeui terus berlari ke arah Kim San Diam-diam ia mengambil keputusan Sekalipun seluruh Kim San harus diaduknya hingga merata Kolbok ia harus diketemukan kembali Ia berlari sekian lamanya Tiba-tiba didengarnya di kejauhan sana ada orang berteriak Yeui anakku Betapa susah ku cari kau Yeui anakku Dimanakah suara itu sambung menyambung tak terputus Seolah dua kalau Yeui tidak diketemukan maka teriakan itu pun takkan berhenti Diam-diam Yeui merasa gusar Ia pikir orang gila dari manakah teng berteriak-teriak secara ngawur begitu Tanpa terasa ia berlari menuju ke arah suara itu Makin lama makin dekat Terdengar suara teriakan itu lantang keras penuh rasa duka Mirip benar seorang ayah yang sedang mencari anak kesayangannya Waktu memblok ketikungan tanjakan sana muncul tujuh sosok bayangan orang Masing-masing mengenakan baju yang berbeda warnanya yaitu terdiri dari warna biru, ungu, kuning, putih, hitam, kelabu dan merah Orang yang berteriak-teriak itu memakai baju berwarna kelabu Yeui kenal orang yang berbaju putih dan hitam itu adalah kedua pemuda yang semalam dilihatnya di dalam kemahana itu Kelima orang yang lain tidak pernah dilihatnya sebelum ini Usia ketujuh orang itu rata-rata baru 30 lebih Wajah mereka tidak jelak, semuanya berdandan sebagai kongcu Yeui tidak kenal kongcu berbaju kelabu itu Entah sebab apa dia berteriak-teriak begitu Segera Yeui melompat ke depan mereka Tegurnya, hendaknya kalian berhenti sejenak dengan wajah murung Si baju kelabu bertanya, siapa kau? Untuk apa kau mengadang jalan kami? Jangan-jangan kau tahu jejak anakku Yeui Ciyangti, si baju putih Berkata dengan tertawa, ku kenal dia, namanya Yeui Eh, anda juga si Yeui selakongcu baju biru dengan tertawa gembira Ya, Cai Hei memang Yeui adanya, jawab Yeui dengan agak mendongkol Apa, kau ini kah Yeui seru si baju kelabu? Tahukah kau betapa susah payah kami mencari dirimu Dengan gusar Yeui menjawab Cai Hei tidak kenal kau Kalau bicara hendaknya jangan kau menghina mendiang ayahku Kongcu berbaju kuning yang berwajah serba susah itu menimbrung Wah, Semko, kakak ketiga, sekali ini kau telah menimbulkan petaka Sudah ku katakan jangan sembelarangan berteriak Sekarang orangnya telah muncul Coba kera bagaimana akankah selesaikan si baju ungu ikut bicara dengan marah-marah Apanya yang susah diselesaikan Kalau dia tidak terima, mau berhantam juga boleh Tapi si baju kebuah lantas menanggapi dengan tetap murung Kera ku panggil dia ini hanya bermaksud baik Mana bisa berhantam segala Malahan dia harus berterima kasih padaku Si baju biru lantas menambahkan dengan tertawa Yeu Heng, Kera Samte memanggil kau itu memang bermaksud baik Hendaknya jangan kau marah Diam-diam Yeui berpikir apakah kawanan Kongcu ini semuanya serupa Chiang Ti Semuanya Sinti Pada dasarnya Yeui memang berwatak pelapang dada dan pemaaf Dengan sabar ia berkata Biarpun bermaksud baik juga tidak pantas memanggil diriku dengan Kera Begitu dengan wajah sedisi baju kebuah berkata pula Kalau tidak ku panggil kau Kera begitu Mana bisa kau memburu kemari? Kau tahu, urusan yang dipesanit Teng Sin ini tidak boleh tidak kami kerjakan Sedangkan Kim San seluas ini Kemana harus kami cari dirimu? Karena itu, timbul gagasanku untuk mencari dirimu dengan akal bagus ini Dan ternyata sangat manjur Begitu mendengar suaraku segera kau muncul Hih, Iteng Sin ini katamu seru Yeui terkejut Urusan apa yang beliau pesankan kepada kalian jika ingin tahu Lekas panggil ayah kepada Samkau Kata si baju hitam dengan suara garang Yeui menjadi gulsar Mau bicara lekas katakan Tidak mau bicara juga tidak menjadi soal Yang pasti orang si Yeui bukan orang yang boleh dihina Jika kalian menyinggung lagi kehormatan orang tuaku Terpaksa cahihak tidak sungkan-sungkan lagi Mendadak kongcu baju ungu berseru dengan beringas Kurang ajar Kau berani bertingkah di depan kami Ini, rasakan kepalanku habis berkata Kontan dia menghantam ulu hati Yeui dengan kepalannya Tapi Yeui sempat menangkis sambil balas menangkap tangan orang Ia pikir tak biat orang ini sungguh buruk Harus diberi hajaran setimpal Maka Ker, turun tangan Yeui tidak kenal ampun lagi Yakni dengan salah satu jurus dari ketiga puluh jurus ilmu Pukulan ajaib yang lihai itu Sama sekali kongcu baju ungu tidak menyangka Yeui akan turun tangan selihai ini Sedikit lengah, kontan pergelangan tangannya terpegang oleh Yeui Ketika Yeui perkeras cengkeramannya Kontan tangan kongcu baju ungu tak bisa berkutik Saking kesakitan ia menjerit minta tolong Kongcu baju kuning terperanjat Serunya, wah, celaka Jiko, kakak kedua, akan tamat riwayatnya Kita bukan tandingannya Habis berkata ia putar haluan terus hendak kabur Tapi si baju kelabu keburu menariknya Katanya dengan tetap murung Kita bersaudara sudah biasa ada rejeki dibagi bersama Ada petaka dipikul bersama Kau tidak boleh lari si baju kuning ketakutan hingga gemetar Katanya, petaka ditimbulkan olehmu Biar kau dan Jiko saja yang memikulnya bersama Bukan urusan kami Jangan membuat malu Siko, seru Chiang Ti Bocah ini tidak perlu ditakuti Tapi si baju kuning masih gemetar Katanya, bocah ini kawanit peng sini Kepandainya pasti sangat tinggi Jalan paling selamat bagi kita adalah lekas lari saja Lari apa? Berdirilah di situ ucap si baju biru dengan tertawa Meski kongcu baju biru ini bicara dengan tertawa Tapi ada semacam wibawa yang tak kelihatan Yang dapat menguasai kongcu baju kuning Dia benar-benar berdiri di situ Dan tidak lagi berusaha lari Pembawaan wajah kongcu baju biru itu Memang selalu tertawa gembira Tanpa sedih tanpa duka Dia mendekati Yeui dan memohon Yeui Heng, sudilah kau lepaskan Jiteku Merasa si baju ungu sudah cukup dihajar adat Yeui tidak ingin membuat susah orang Segera ia lepaskan cengkeramannya Tak terduga, bukannya berterima kasih Sebaliknya si baju ungu lantas menghantam pula dengan tangan yang lain Yeui tahu tak biat si baju ungu sangat keras dan buas Waktu lepaskan cengkeramannya ia pun sudah berjaga-jaga Maka cepat ia melompat mundur sehingga pukulan si baju ungu mengenai tempat kosong Segera si baju ungu hendak menerjang lagi Tapi si baju biru keburu mencegahnya dengan tertawa Berhenti, Jite cepat sekali serangan si baju ungu Tapi caranya menarik kembali serangannya terlebih cepat Baru saja lenyap suara si baju biru Serem tak si baju ungu sudah mundur ke belakang si baju biru Dan melototi Yeui dengan gusar Watak Jiteku sangat buruk Mohon Yeui Heng Sudi memaafkan Kata si baju biru dengan tertawa Karena sikap ramah orang Yeui tidak enak untuk bersikap ketus Ia menjawab Ker, turun tanganku agak kasar Hendaknya suka dimaafkan pula Tabliat kami bertujuh saudara memang mempunyai ciri anehnya masing-masing Kata si baju biru dengan tertawa Sebab itulah tindak tanduk kami menjadi agak lain daripada yang lain Bila tindakan Jiteku tadi kurang sopan padamu Sekali lagi orang siun mohon maaf Habis berkata Kembali ia membungkuk tubuh Lekas Yeui balas menghormat Lalu si baju biru berkata pula dengan tertawa Kemarin kami bertemu dengan Iteng Sin Mi Beliau memberi pesan agar menyampaikan sesuatu hal kepada Yeui Heng Yeui pikir Iteng Sin Mi adalah guru bok ya Pesannya tentu sangat penting Maka cepat ia tanya Urusan apakah Mohon memberitahu beliau bilang Titik belum lanjut ucapan si baju biru Mendagak si kongcu baju hitam memotong To'ako Sementara ini jangan memberitahukan kepadanya Memangnya lakte ada persoalan apa Tanya si baju biru dengan tertawa Si baju hitam melangkah maju Katanya Tunggu setelah ku kalahkan dia Barulah To'ako beritahukan padanya Lalu ia berpaling kepada Yeui dan berkata Karena kurang hati-hati sehingga Jiko terpegang olehmu Kalau mampu Cobalah tangkap lagi diriku si kathin ini Selama ini kita tidak kenal dan tiada permusuhan apapun Untuk apa ku tangkap dirimu jawab Yeui Dengan gemas si baju hitam alias kathin berkata Aku bermaksud menghantam dirimu Dengan sendirinya akan menimbulkan permusuhan Benar juga Segera ia menjotos muka Yeui Cepat Yeui berkelit ke samping Melihat orang tidak balas menyerang Kathin tidak sungkan sedikit pun Kembali ia menghantam Sekali ini kedua kepalan digunakan sekaligus Dan menjotos dengan cepat secara bergantian Namun Yeui tetap tidak balas menyerang Ia hanya menggunakan ginkangnya untuk menghindari pukulan Kongcu baju hitam itu Karena serangannya tidak mengenai sasarannya Saking gemasnya si baju hitam alias kathin berjingkrak dan berkau-kau Berhenti Latte Seru si baju biru dengan tertawa Kedatangan kita ini bukan untuk mencari dia Buat apa buang-buang tenaga percuma Bukan dia yang dicari Apakah kami yang kalian cari demikian jengek seorang Tau-tau dari balik tanjakan sana muncul dua orang Cepat kathin menghentikan serangannya dan melompat mundur sambil berseru Goan si hentai kedua orang yang baru muncul ini sudah dikenal Yeui Yaitu kedua koksu kerajaan Iwu Kedua Goan bersaudara yang berjuluk Moganliathun Meta iblis pencabut nyawa Si baju biru berpaling dan berkata Sangat kebetulan kedatangan kalian Kami tidak perlu lagi mencari kalian Meski berhadapan dengan musuh Namun wajah si baju biru masih tetap tertawa Kakek jangkung yang sebelah kiri adalah Seng Kakak Namanya Goan Sucong Kakek yang sebelah kanan adalah Adik Namanya Goan Subin Goan Sucong lantas mengejek Beberapa tahun yang lalu Jip Cheng Mo sudah keok di tangan kami Mana sekarang kalian berani berlagak-gagak di depan kami Kiranya ketujuh kongcu dengan warna baju yang berbeda-beda ini Masing-masing mempunyai watak yang aneh Di dunia kangung mereka terkenal sebagai Jip Cheng Mo Iblis tujuh perasaan Yakni girang, gusar, duka, takut, cinta, benci dan nafsu Sesuai urutan tersebut Iblis girang adalah Seng Kakak tertua Paling dihormati dan disegani ke enam orang yang lain Segera Iblis girangun siau berkata dengan tertawa Dahulu kami kalah karena ilmu sihir kalian Kedatangan kami sekarang bukan lagi Jip Cheng Mo yang dulu Kalau mampu, ayolah kita coba-coba dengan kepandaian sejati He he, apakah Jip Cheng Mo sekarang sudah tidak takut lagi kepada Jui Bin Sud Jengek Goan Sucong? Gobun, si Iblis gusar, tidak sabar lagi demi berhadapan dengan musuh Segera ia berteriak, Jui Bin Sud adalah ilmu sihir yang susat Sedikit kepandaian yang tak berarti itu Masakah perlu kami takuti di mulut bilang tidak takut Tapi hari ini Jip Cheng Mo tetap akan keok di bawah ilmu sihir yang tidak berarti ini Eje, Goan Sucong Ngaco belo bentak kathin, si Iblis pembenci Kalau tidak percaya, boleh saja dicoba Jawab Goan Subin Mendadak kedua Goan bersaudara melancarkan serangan Serentak Jip Cheng Mo berdiri menjadi satu baris Masing-masing memegang pundak orang di depannya dengan tangan kiri Seketika Jip Cheng Mo berubah seakan-akan cuma satu orang saja Hanya Iblis dirang Un Xiao yang berdiri paling depan yang menyambut serangan kedua Goan bersaudara Baru saja gebrakan pertama Segera Goan si Heng Teh merasakan kekuatan Un Xiao besar luar biasa dan sukar untuk dilawan Mereka tahu tenaga ketujuh orang itu sebagian besar berkumpul dalam tubuh Un Xiao Apabila bergebrak berhadapan, hanya beberapa jurus saja mereka pasti akan kalah Mereka cukup paham teori ilmu silat Mereka menyadari tak mampu melawan dari depan Segera mereka memencar dan menyerang Jip Cheng Mo dari kedua sisi Dengan sendirinya Un Xiao tidak mampu menghadapi serangan dari kanan dan kiri Mendadak ia berteriak, berputar jadi lingkaran orang yang paling belakang adalah Tio Ju Si Iblis Narsu, yaitu si Baju Putih Dengan cepat ia menyambung ke sebelah Un Xiao, dengan demikian barisan mereka lantas berubah menjadi satu lingkaran Dengan demikian, pertahanan yang paling lemah, yaitu sebelah kiri Karena tangan kiri masing-masing digunakan memegang pundak kawannya, kini tidak perlu dikhawatirkan lagi karena terletak di sisi dalam Bagian luar sekarang adalah sebelah kanan dan tangan kanan Jip Cheng Mo bebas untuk menghadapi serangan musuh Kedua Goan bersaudara tidak lagi menyerang Un Xiao, tapi selalu menyerang ke enam orang lain Tak tersangka, meski kekuatan ke enam orang itu tidak sehebat Un Xiao, tapi juga tidak lemah dan sukar untuk dilawan mereka Setelah belasan jurus, Goan Si Heng Teh menyadari tenaga gabungan mereka memang sangat hebat Tak peduli siapa yang diserang, ke enam orang yang lain tentu membagi tenaga masing-masing untuk membantunya Barisan melingkar ini sangat liai, Goan Si Heng Teh tidak dapat menyelami care bagaimana ketujuh orang itu saling menyalurkan tenaga untuk saling membantu Diam-diam mereka menyadari sukar untuk memperoleh kemenangan dengan kungfu sejati, bahkan kalau meleng bisa jadi akan kalah malah Ketika Goan Su Chong melancarkan suatu serangan dan tergetar mundur beberapa langkah, ia menghela nafas dan berkata Hari ini tampaknya kita harus mengaku terjungkal, kalian memang sudah ditakdirkan harus kalah, Tuka Sun Xiao dengan tertawa Mendadak Goan Su Bin pura-pura menyerang, lalu melompat mundur, katanya Tapi kalau satu melawan satu, tidak lebih dari sepuluh gebrakan pasti dapat kubinasakan salah seorang di antara kalain Ah, juga belum tentu bisa, jawab Un Xiao tetap dengan tertawa Melihat yang bicara hanya Un Xiao saja, keenam lainnya hanya mendelik belaka dan cuma mengikuti gerak Un Xiao Tergerak hati Goan Su Chong, ia berusaha memancing bicara Go Bun si pemarah Katanya, apabila Go Bun sendirian melawan diriku, ku yakin sekali gebrak saja dapat ku rebohkan dia Tujuannya memancing kemarahan Go Bun Siapa tahu iblis pemarah ini tidak mau terpancing Ia seperti tidak mendengar apa yang diucapkan Goan Su Chong Diam-diam Goan Su Chong terkejut, ia pikir kalau Go Bun yang pemarah saja tak dapat dipancing bicara Tentu saja yang lain lebih-lebih sukar terpancing Jadi sulit sekali jika hendak memancing mereka agar mau bertempur dengan satu lawan satu Setelah pura-pura menyerang lagi dua-tiga kali, mendadak Go An Si Bin berucap dengan menyesal To aku, mengapa mereka mengetahui akan kedatangan kita ke sini Go An Su Chong tahu maksud adiknya Ia pun berlagak heran dan menjawab Ya, memang aneh Selama ini kita tinggal di negeri Iwu Kedatangan kita ke sini sangat dirahasiakan Entah kira bagaimana mereka mendapat tahu mendadak ia melompat ke depan Un Si Au Dan bertanya dengan lagak tidak habis mengerti Eh, mengapa bisa terjadi begini Dia bicara sambil memandang Un Si Au dengan sorot metu yang tajam Un Si Au menyambut sorot metu lawan yang tajam itu Jawabnya dengan tertawa Hal ini sangat sederhana untuk dijelaskan Kami datang ke negeri Iwu dan mencari keterangan tentang kalian Katanya kalian ikut Raja Iwu berkunjung ke sini Maka kami lantas menyusul kemari Biarpun gerak-gerak kalian sangat dirahasiakan Tapi Raja Iwu kan sasaran yang mudah dicari Dengan sendirinya kalian pun dapat kami temukan Hah, jadi jauh-jauh kalian menguntit ke sini Ucap Go An Si Chong dengan terkejut Tanpa terasa Un Si Au menjawab Ya, penguntitan yang sangat jauh Dan tentunya kalian sudah merasa letih Bukan ujar Go An Si Chong dengan tertawa Ya, sudah letih, sudah letih Kami memang sudah letih Tanpa terasa Un Si Au seperti bergumam Melihat keadaan demikian Yeui tahu Go An Si Heng Teh sedang menggunakan lagi ilmu sihir mereka Kalau Un Si Au tidak disadarkan tentu akan terperangkap Maka cepat ia membentak Awas, Jui Bin Sud suara yang keras ini Menyadarkan Un Si Au yang sudah rada terpengaruh oleh kekuatan gate musuh Segera teringat olehnya akan Jui Bin Sud Cepat ia pejamkan mata Meski mata terpejam Namun gerak tubuh Un Si Au tidak menjadi lambat Bahkan menyerang dan bertahan dengan lebih hebat Go An Si Heng Teh tidak dapat lagi menggunakan ilmu sihir mereka terhadap lawan Terlihat ke enam orang yang lain tidak memejamkan mata Sebaliknya terbelalak lebih lebar Diam-diam kedua Go An Bersaudara merasa geli Mereka pikir apa gunanya jika Cumaka sendiri yang memejamkan mata Segera mereka berganti sasaran Yang dipandang mereka sekarang adalah si iblis pemarah dan si iblis berduka Mereka pikir asalkan salah seorang dapat dipengaruhi dengan kekuatan gate mereka Tentu barisan pertahanan musuh akan bobol dengan sendirinya Begitulah beruntun-beruntun mereka lantas menyerang secara berantai Tapi metu Go Bun Si Iblis pemarah sama sekali tidak berkedip Bahkan balas menyerang dengan tidak kalah kuatnya Go An Su Cong tidak berani menangkis hantaman lawan yang hebat Sedapatnya ia menggelap Go An Su Bin juga menatap si iblis berduka Katanya, setiap hari kau selalu murung saja Tapi namamu justru Bok Bi Jangan sedih, kan bertentangan nama dan kelakuanmu Sungguh menggelikan Biarlah sekarang ku ganti namamu menjadi Bok Sui Jangan tidur saja, supaya setiap hari kau ingin tidur melulu Ia sengaja perkeras pada kata ingin tidur melulu Bila orang biasa akan terpengaruh oleh ilmu gaibnya Siapa tahu Bok Bi sama sekali tidak kelihatan mengantuk Sebaliknya malah tambah bersemangat Begitu diserang segera ia balas menyerang dengan lebih dasyat Setelah mencoba beberapa kali dan tetap tidak berhasil mempengaruhi si iblis pemarah dan iblis berduka Mau tak mau Go An Si Heng Teh menjadi gelisah Di sebelah lain, meski Matun Siau terpenjam Tapi berdasarkan penglihatan ke enam kawannya dan gerakan barisan mereka Serangan mereka malah bertambah liai Kekuatan mereka pun bertambah dasyat Beberapa kali hampir saja Go An Si Heng Teh terkena pukulan mereka Cepat Go An Si Heng Teh menggunakan ginkang mereka dan ikut berputar menuruti gerakan barisan melingkar musuh Mereka berusaha tidak berhadapan dengan Un Siau Sasaran mereka sekarang beralih pada si iblis berduka tadi Tapi kedua orang ini pun tidak mempandi sehir Keruan Go An Si Heng Teh menjadi rada kelabakan Mereka tidak percaya ilmu gaib mereka bisa gagal total Segera mereka ganti sasaran lagi terhadap si iblis pemenci dan iblis nafsu Hasilnya tetap nol besar, musuh tetap tidak terpengaruh Sampai di sini barulah mereka mengakui Jui Bin Sud Mereka benar-benar tidak efektif terhadap ke enam iblis perasa itu Hanya terhadap iblis dirang Un Siau saja ilmu gaib mereka dapat bekerja Tapi Un Siau tetap memejamkan mata, sukar lagi untuk mempengaruhi dia dengan ilmu gaib Pada saat itulah mendadak Un Siau tertawa dan berkata Haha, Jui Bin Sud memang betul ilmu permainan anak kecil yang tidak ada artinya Nadanya menyindir kedua lawan yang tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka Hektomekar, kau kira dengan barisanmu ini lantas tidak gentar lagi terhadap Jui Bin Sud jengek Goan Sucong Dengan tertawa Un Siau menjawab, dengan menciptakan barisan ini Sebelumnya sudah kami bayangkan ilmu sihir kalian pasti akan berubah menjadi permainan yang tidak berguna Setelah dicoba sekarang ternyata perhitungan kami tidak meleset Sembari menghindari angin pukulan Un Siau, Goan Sucong berkata pula Sebenarnya pertahanan barisan kalian sangat sederhana Intinya terletak pada himpunan kekuatan ke enam kawanmu yang tercurah pada tubuhmu Sampai semangat mereka pun hilang Sebab itulah mereka tidak terpengaruh oleh Jui Bin Sud Sekalipun kau tahu teori ini juga tidak dapat mematahkannya Terpaksa kalian harus menerima nasib kekalahanmu Kata Un Siau, segera ia perkeras daya pukulannya dan menyerang lebih gencar Sebisanya Goan Sucong mengelap dan mulut tetap bicara Meski ke enam saudaramu tidak takut Jui Bin Sud lagi Tapi kau sendiri masih bersemangat Kami masih dapat menggunakankah sebagai sasaran ilmu kami Haha, kalau perlu ku pejamkan Meta, lalu kera bagaimana akan kalian pengaruhi diriku dengan ilmu sihir kalian Un Siau bergelak tertawa Bin Kau kira dengan memejamkan Meta, lantas kami tidak berdaya terhadapmu Tukas Goansu Ya, kalian memang tak berdaya, kalau bisa, kan sejak tadi orang Siun sudah kalian robohkan Ujar Un Siau Hektometer, kan belum terlambat jika sekarang kami menguasai dirimu Jengek Goansu Bin Haha, kembali membuang, janganlah kalian membuat muat Ye Wiheng sehingga dia tidak betah tinggal di sini Ketahuilah kami masih ada urusan penting yang yang harus dibicarakan dengan dia, kata Un Siau Sesungguhnya urusan apakah maksudmu tanya Ye Wih Jangan terburu-buru, sabar dulu, Ujar Un Siau dengan tertawa Sebentar kalau kedua tua bangka si Goan ini sudah kami tundukan dan minta ampun barulah akan kukatakan padamu Habis berkata, mendadak ia gerakan barisannya dengan lebih cepat, daya serangan mereka juga tambah dasyat Dengan Meta, terpejamun Siau dapat membedakan tempat lawan, ke arah mana Goan si Hengte menghindar tentu disusul ke sana dan barisannya selalu menutup jalan mundur mereka Dengan tenaga pukulan gabungan tujuh orang, maka betapa kuat serangan Un Siau itu dapatlah dibayangkan Hanya sebentar saja Goan si Hengte sudah terdesak sehingga bermandi keringat Berhenti mendadak Goan Sucong membentak Karena itulah serangan Un Siau menjadi sedikit merandek, kesempatan itu segera digunakan Goan Sucong untuk mendorong punggung Goan Subin Karena mendapat bantuan tenaga tolakkan saudaranya, cepat Goan Subin melompat keluar dari tekanan pukulan lawan Un Siau dapat mendengar salah seorang lawan berhasil lolos dari lingkaran serangan mereka, namun ia tidak menghiraukannya Katanya dengan bergelak, haha, kini tertinggal kau sendiri, tidak lebih dari sepuluh jurus pasti dapat ku tangkap dirimu Habis itu baru kami tangkap pula kawanmu yang lolos itu Masa kalian nanti takkan berlutut dan minta ampun Goan Sucong menghela nafas Katanya, lima tahun yang lalu, karena terdorong oleh emosi, kami telah mengalahkan kalian bertujuh Jika sekarang kami harus minta ampun, biarlah aku saja yang minta ampun padamu Watak saudaraku itu sangat keras kepala, hendaklah kalian sudi membebaskan dia Wajah Goan Sucong kelihatan menampilkan senyuman memikat Katanya, aku tidak mampu bertahan lagi, dengan sendirinya benar Pelahan gerak-gerik Un Siau mulai lamban Katanya dengan tertawa, asal saja kau mau minta ampun Tentu kami takkan banyak urusan Senyuman Goan Sucong tampak semakin aneh dan penuh daya pikat Katanya, care bagaimana aku harus minta ampun Serangan Un Siau menjawab, dahulu kalian berdua telah menutup hiat sepenting kami satu persatu Dengan susah payah akhirnya kesehatan kami dapat pulih kembali Sekarang hanya kau sendiri saja yang akan menanggung kesalahan kalian dahulu Maka bolehlah kau patahkan jarimu yang kau gunakan menutup kami itu Serangan Un Siau sekarang ternyata tidak sepenuh tenaga Karena itulah Goan Sucong dapat menghindar dengan mudah Karena Goan Sucong tidak bicara lagi, Un Siau lantas bertanya Bagaimana kau tidak mau terima syaraku pada saat itulah Tiba-tiba terdengar suara alat musik bergema dengan nada yang penuh dukkanastapa Waktu Un Siau mendengarkan sekejap, seketika ia terpengaruh oleh suara alat tiup itu Gerak-geriknya semakin lamban lagi Kiranya setelah melompat keluar dari lingkaran kekuatan pukulan lawan Goan Subin lantas mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya dengan nada sedih Lagunya biasa-biasa saja, tapi daya pikatnya bagi yang mendengar justru besar luar biasa Makin lama makin lambat gerak-gerik Un Siau Kini Goan Sucong juga tidak lagi merasa terancam oleh daya serangan lawan Dengan mudah ia melompat keluar dari lingkaran serangan musuh Ia mendekati Goan Subin dan duduk di samping saudaranya itu Suara seruling yang ditiup oleh Goan Subin masih terus berbunyi Goan Sucong bicara mengikuti irama seruling Un Siau, silakan kau pun berduduklah benar juga Un Siau lantas berhenti bergerak dan berduduk Keenam iblis yang lain juga mengikuti gerak-gerik Un Siau Mereka pun ikut berduduk Lalu Goan Sucong berkata pula Suara seruling saudaraku tiada bandingannya di dunia Kalian harus mendengarkan dengan baik Kesempatan ini jangan dilewatkan dengan sia-sia Un Siau hanya diam saja tanpa menjawab Jelas sia sedang mendengarkan dengan cermat Mendengar suara seruling yang berirama sedemikian seduh Tanpa terasa Ye Ui juga mendengarkan dan maik mendengar makin terasa sedih Lambat laun keempat anggota badan terasa lemas tak bertenaga Akhirnya ia pun ikut berduduk Tiba-tiba Goan Sucong bernyanyi Lagunya senduh seirama dengan suara seruling sehingga menambah rasa duka pendengarnya Lambat laun Ye Ui merasa kelopak matanya Menjadi berat Rasanya ingin tidur Dalam hati seolah dua berkata Tidur, tidurlah Jangan lagi mendengarkan lagu sedih demikian Keadaan ini serupa benar dengan kejadian waktu disihir di padang rumput kemarin Teringat kepada kejadian kemarin Serentak Ye Ui terjaga Baru disadarinya bahwa Goan Siheng Teh sedang melancarkan ilmu gaibnya Hanya saja caranya berbeda sehingga membuat orang terjebak tanpa terasa Makin lama makin letih rasanya Ye Ui ingin menutup telinga agar tidak mendengar apa-apa Tapi sukar dilakukannya Cepat ia mengerahkan Tian Isin Kang Ia berharap dengan kekuatan lewekang yang hebat itu untuk menghalau rasa letihnya Tak terduga, meski Tian Isin Kang itu sangat hebat Tapi sukar menghalau kekuatan gaib suara seruling Rasa letih itu hanya dirasakan untuk sementara tidak tambah berat Namun sama sekali tidak berkurang Jika bertahan dalam keadaan demikian Akhirnya pasti juga akan terpengaruh oleh ilmu gaib lawan Setelah Tian Isin Kang tidak berhasil digunakan Ye Ui lantas teringat kepada kusip tai kang Ilmu gaibang ajaran ayahnya yang mahasakti itu Cuma tidak diketahui akan berguna atau tidak Tanpa terasa ia lantas mengerahkan kusip tai kang yang telah dikuasainya itu Baru saja tenaga dalam itu dikerahkan Sejenak suara seruling yang didengarnya itu terasa tidak lagi membetut sukma Sedikit pun tidak terpengaruh Rasa letih tadi juga lenyap sama sekali Sungguh tak terpikir olehnya bahwa kusip tai kang Yang mempunyai daya guna sebesar ini untuk melawan serangan ilmu dan gaib Dan sama sekali berbeda daripada ilmu wekang lain Sampai Tian Isin Kang yang terkenal sebagai wekang mahasakti juga tak dapat membandinginya Ye Ui terus mengerahkan tenaga dalam sehingga beberapa kali putaran dan terasa tiada halangan apapun Rasanya biarpun tidak mengerahkan tenaga wekang lagi juga takkan terpengaruh oleh kekuatan gaib lawan Maka ia lantas berhenti mengerahkan tenaga Tak terduga pada saat yang sama Guan Su Bin juga berhenti meniup serulingnya Dengan gembira Guan Su Chong berdiri, katanya dengan tertawa Unsyou, wahai Unsyou Meski matamu terpejam, tapi telingamu tidak kau tutup Biarpun kami tidak menggunakan daya pandang Dengan daya pendengaran juga kami dapat menguasai perasaan kalian Mendadak Ye Ui berdiri dan berseru lantang Ah, juga belum tentu benar Buktinya aku tidak terpengaruh oleh sihir kalian cepat Guan Su Chong berpaling Melihat Ye Ui berdiri dengan gagah perkasa Ia terkejut dan berseru Hi, kau titik kau tidak tertidur Melihat Jip Cheng Mo dalam keadaan tertidur pula seluruhnya Diam-diam Ye Ui benci terhadap kekejian ilmu gaib lawan Dengan gusar yang mendam perat, hektomekar, menang dengan ilmu jahat Sungguh rendah dan kotor Guan Su Min mendesak maju dan menjenek Kau berani lagi mencaci kami rendah dan kotor Kenapa tidak berani? Teriak Ye Ui sambil menatap lawan Dilihatnya mati orang memancarkan cahaya aneh Ia tahu lawan sedang menggunakan sihirnya lagi Semula Ye Ui rada takut Tapi setelah saling pandang dan tidak menimbulkan sesuatu kelainan Dan perasaan, ia tahu khasiat kusip Tai Kang masih menimbulkan daya guna yang kuat Diam-diam hatinya menjadi mantap Ajaknya, biarpun kau bertambah sepuluh pasang Metu juga aku takkan terkena sihirmu Mau tak mau Guan Su Bin terkejut Serunya, hi, tau aku Kang kenapa dia tidak-tidak takut lagi kepada Jui Bin Sud kita Entah, aku pun tidak tahu jawab Guan Su Chong sambil menggeleng Hektometer, sekarang lekas kalian menolong Jit Chengmo dan menyadarkan mereka Jengek Ye Ui Guan Su Chong balas mendengus Hektometer, jangan kau berlanggak Kami tidak dapat kau ancam Jika mampu, boleh kalian mengalahkan mereka dengan kufu sejati Tapi menjatuhkan mereka dengan ilmu gaib Biarpun menang juga kotor dan rendah E.J. Ye Ui Kemenangan demkian Biarpun terjadi seribu kali juga takkan dianggap adil oleh setiap orang perselatan di dunia ini Peduli adil atau tidak Yang jelas, saat ini juga kami mampu mencabut nyawa ketujuh iblis perasaan ini Sebaliknya apakah mereka mampu menguasai jiwa raga kami Jawab Guan Su Chong Meski mereka tidak mampu Tapi kalian pun tidak mampu mencabut nyawa mereka Jawab Ye Ui tegas dan kering Guan Subin menengadah dan bergelak tertawa Serunya, hahaha Jadi maksudmu, jika kami hendak mencabut nyawa mereka Kau akan merintangi tindakan kami Begitu ya, memang begitulah maksudku Jawab Ye Ui tegas Ham, berdasarkan apa kau berani omong besar jengek Guan Su Chong Ye Ui meloloskan pedang kayunya Di selentiknya batang pedang itu Katanya, berdasarkan pedang ini Hahaha Guan Subin bergelak tertawa Hanya sebatang pedang kayu saja Apanya yang hebat Tapi Guan Su Chong cukup waspada Ucapnya, dengan pedang kayu ini Kau dapat mengetuk remuk tulang punda aloyato Kungfumu pada pedang kayu ini memang sangat hebat Tapi dalam pandangan kami hanya kepandayan yang tidak berarti Sambung Guan Subin Baik, biarlah dengan kepandayan yang tak berarti ini Akanku belajar kenal dengan kepandayan kalian Jawab Ye Ui dengan kepala dingin Jika kau kalah, lalu bagaimana tanya Guan Subin Terserah sesukamu untuk memperlakukan diriku Jawab Ye Ui tanpa pikir Tapi segera ia menambahkan pula Dan bagaimana bila Chai He menang apa kehendakmu Tanya Guan Su Chong Cukup kalian menyadarkan Jip Cheng Mo dan tidak melukai mereka sedik pun Jawab Ye Ui Memangnya ada hubungan apa antara dirimu dengan Jip Cheng Mo Tanya Guan Suong dengan heran Tiada hubungan apapun Jawab Ye Ui dengan lantang dan terus terang Oh, jadi tindakanmu ini hanya untuk memela mereka belaka jengek Guan Subin Sungguh terlalu Ayolah maju Biarku sendiri melayani kau Guan Su Chong Jauh lebih sabar dan prihatin daripada adiknya Cepat ia membisiki saidaranya Jite, harus hati-hati sedikit Jangan gegabah Guan Subin tertawa mengejek Pesan kakaknya itu dianggap angin lalu saja Ia pikir bocah ini masakah punya kemampuan Andai kata dirinya mengalah sepuluh jurus padanya juga tidak berlebihan Melihat lawan bertangan kosong dan memandangnya dengan sikap meremuhkan Diam-diam Ye Ui juga mendongkol Serunya, lekas keluarkan senjatamu jika ingin bertempur Guan Subin menjengek Menghadapi bocah ingusan seperti kau masakah perlu pakai senjata Anda ingin menghadapi diriku dengan bertangan kosong Tanya Ye Ui Dengan pengah Guan Subin menjawab Jembatan yang kulintasi lebih panjang daripada jalan yang kau lalui Apa halangannya kulayani kau dengan bertangan kosong? Tidak perlu banyak bicara Ayolah mulai Seranglah lebih dulu jika kau layani diriku dengan bertangan kosong Cukup satu jurus saja dapatku kalahkan kau Ucap Ye Ui dengan tegas dan gagah Kentut bentak Guan Subin dengan gusar Begitu selesai ucapan orang, kontan pedang kayu Ye Ui menabas Yang digunakan adalah jurus taiguk yang ajaran kentiso si kakek buntung tangan Seperti diketahui, jurus pedang ini diperolehnya ketika dia bertemu dengan kakek cacat tangan itu di Sionggo Taisan Kini jurus pedang ini sudah dilatihnya hingga lancar dan cukup sempurna Ketika pedang ini menabas ke pinggang lawan Tampaknya pelahan dan tiada sesuatu yang istimewa Tapi dalam gerakan menabas ini sebenarnya mengandung gerak perubahan yang sukar diraba Karuan Guan Subin terkejut, cepat ia melompat ke atas untuk menyelamatkan diri Akan tetapi, sekali taiguk yang sudah dimainkan Mana bisa lagi dia mengelak Seketika tulang betisnya terasa kesakitan Waktu turun ke bawah, ia tidak sanggup berdiri lagi dan terbanting jatuh sehingga sekujur badan berlepotan di ebu Bersambung jelit 10